Hai 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 ketemu lagi dengan saya apa kabar bro semua sehat Oke kita lanjutkan lagi belajar kita pada hari ini tapi sebelumnya saya harap minta tolong like subscribe dan comment channel ini baik hari ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya sharing pengalaman saya dalam menganalisa melakukan op-open position dengan menggunakan metode LTP metode LTV itu medis seperti apa di seperti ini ya tuh metode yang bisa rekan-rekan pakai untuk acuan pengambilan up dan kali ini kita tetap pakai bisa selain HL bener F juga bisa namun kali ini untuk latihan kita buat RF indeks volatilitas bisa semuanya sebenarnya tapi saat kali ini kita bersepuluh dulu durasi tetap 5 detik kemudian ini untuk pengambilan op atas saya buat min posisi untuk yang kanan tetap plus untuk pengambilan open posisinya sedangkan yang tengah ini untuk LTP nya untuk pengambilan LTP nanti seperti apa jadi sebenarnya ini nanti bisa untuk pengambilan eh angka terakhir ya angka terakhir di eh sebelum kita mengambil op sebelumnya kita Hai ingin tahu konsepnya seperti apa kita nyalakan dulu kita buka dulu di tapi konsepnya itu sederhana seperti yang rekan-rekan pernah pelajari sebelumnya jadi konsepnya itu eh hampir sama dengan konsep yang lain jadi pakai eh tabel jenjang juga bisa pakai ini LTP di tabel jenjang seperti ini ini benzi yang juga boleh konsepnya juga hampir sama bila a lebih kecil lebih kecil daripada b maka op atas ya op atas bila a tuh lebih besar daripada b op bawah ya kalau pakai LTP gimana untuk pakai LTP tuh seperti ini jadi mama ini angkanya 7 8 1 3 4 9 9 itu yang terakhir ini ya itu tinggal eh menambahkan saja di menambahkan atau mengurangi kayak ini ya satu di sama tiga berarti up naik lebih besar tiga empat sama sembilan berarti berarti turun down 7 8 up maka hasil akhirnya kita hitung berapa banyak yang up atau naik apa banyak down ternyata yang banyak dan cuma satu upnya dua berarti kita harus mengambil open posisi naik atau ke atas nah hari ini seperti apa cara mempraktekannya baik kita langsung saja menuju ke lokasi agar rekan-rekan semuanya bisa memahami seperti apa yang dimaksudkan disini jadi caranya sangat sederhana caranya itu adalah kita harus memahami dulu bentuk grafik dan polanya ya disini kita lihat ada 8484 berarti hanya lebih besar daripada dua ambil bawah ya atau 8 lebih besar dari satu ini memakai metode tabel jing yang ya tabel jing yang itu seperti ini ini yang kita pakai tabel jing yang dulu OP juga nah kalau atas seperti apa untuk atas kita lihat ini harus lebih kecil daripada yang B ya kita tunggu apakah ada untuk atas nah ternyata masih belum nah kalau pakai tapi yang mungkin agak lama kita pakai tabel atau model LDP 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 maka pertama kita cari angka yang seirama dulu tau angka perpaduan angka ya ini kita lihat dia lagi turun ya lagi turun ini naik naik lagi 19 ya up 31 up coba kita lihat apakah bisa apakah bisa up ya Nah kita lihat ternyata bisa ya ini up ya Oke kita aja mungkin materi kali ini yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen di channel ini bye-bye Oke guys terima kasih atas atensinya dan bila kalian menyukai video ini tolong like dan subscribe di atasnya terima kasih dan selamat menonton video kami selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati